Gak kayak Crozera ya, yang flashy banget begitu. Atau juga kayak Ney. Iya. Dan tentunya para pemain dari XCN disini, tentunya kita langsung melihat bahwa mereka akan langsung ngambil... Oh, enggak. Mereka emang dari Defensive. Dari Defender Side ya? Iya. Iya, dari Defender Side. Dan tentunya para pemain dari Morph akan bermain sebagai Attacker Side disini. Kita langsung melihat Crozera akan bermain dari arah Shower. Sudah ada Roomba, Roomba, Roomba. Iya, dronenya sudah keluar. Tapi sayang-sayang tidak mendapatkan informasi sama sekali. Iya. Dan kita langsung melihat disini ada Orb yang diambil oleh Roosu. Mendapatkan satu stack Hunter's Fury disitu. Sementara para pemain dari Morph mencoba untuk berputar. Agak split up disini. Tiga pemain langsung dari arah B main. Sementara dua pemain tadi berasal dari A Link ke arah A main. Tapi sekarang akan langsung berputar ke arah B long disini. Sementara Hukah akan mencoba untuk didorong oleh Chute dengan Frenzy yang ada di tangan. Iya, tapi lihat utility yang ada disana banyak banget dari ini si Killjoy-nya. Dan langsung nge-pop. Dinyalakan sama si Killjoy-nya. Dan ini akan habis. Dan sekarang itu kesempatan mereka untuk nge-push. Tapi Killjoy langsung di-take down sama Chute. Dan mereka akan langsung masuk ke side-nya. Iya. Tapi disini mereka udah rotate ya. Jadi, aduh, X-Chain juga mantap banget. Mereka rotation-nya itu selalu cepat banget. Dan selalu gak ada ragu-ragu sama sekali. Iya. Dan kita langsung melihat. Wuuuh. Wuuuh. Ada kamera di atas. Oh, ada suara petalan disitu. Satu-satunya dibuang Crozera. Oh, Crozera gak main ini. Crozera gak main apa namanya? Race lagi. Iya, oh. Pick yang sangat bagus kepada Famous. Tapi mereka semua udah masuk ke A side nih. Tiga lawan empat. Tadi gue salah. Kira Crozera yang main. Apa kayak race ya? Oh, hei. Cosmork, hello. Wow. Incendia di grenade dia berhasil membunuh satu. Oke, jadi sekarang si Videl. Dari lamp. Beliatan. Oh, jumping kill. Crozera dengan kill ketiga berhasil melupakan kill. Dan tentunya bomb akan di-division. Crozera masih panas, masih on fire. Mendapatkan pistol round pertama untuk X-CN melawan Morph. Wow, Crozera ini tipe player yang lu gak mau kasih kill. Karena kalau lu kasih dia kill, dia bakal keep going. Bakal on fire, terus bakal carry the whole game. Dia bener-bener panas banget. Panas banget. Udah hit check terus tadi. Nembak swing mati musuhnya. Dan itu Crozera sekarang dengan skor 3-0. Akan sangat sulit untuk memberhentikan Crozera. Kalau misalnya dia gak langsung di-shutdown. Karena sepertinya confidence-nya lagi sky high. Iya ini bener-bener dia pop off dari game tadi sampai sekarang itu masih jalan ya momentumnya itu. Gak ada stopping-nya. Ini menurut gue ya X-CN ini dream team banget sih. Dream team. Line up-nya dia. Gue senang banget sama line up-nya tim mereka sekarang. Iya memang roster mereka yang baru ini memang kelihatan dari turnamen ini solid banget. Dominant banget ya. Dan tentunya kita langsung mulai disini flinch. Bermain dari arah shower. Menunggu. Ada shock. Dart. Dart yang list. Oh dapet 1 kill. Oh flinch. Langsung mundur ke belakang. Ngelempar granat. Shatchel juga dibuang. Boom boat juga dibuang. Boom boat akan dibuang juga. Shatchel juga dibuang lagi. Semuanya dibuang oleh flinch. Dan dia belum kurang nyawa sama sekali. Tapi sepertinya dia akan bermain lebih defensif disini. Akan mencoba untuk melihat. Kanan langsung ditembak. Famous. Dan langsung kepala. Karena Cosmoke disini akan menjadi satu orang terakhir. Oh location sudah reveal. Gweson nembak ke molly-nya. Berhasil buat satu kill. Rosho akan tumbang. Dan ini akan menjadi tiga melawan empat. Morph disini mendapatkan main advantage. Tapi HPnya semuanya gak full. Cukup mengerikan. Sementara para pemain dari XCN disini. Sepertinya akan mencoba untuk... Oh enggak. Mereka malah gak rotate. Killjoy akan menjadi satu orang sendiri. Fidel Wow. Eh bukan Fidel Wow. Fires yang main ya. 30 second. Ya Fires yang main. Fires yang main tentunya. Crozera disini berhasil nge-flash. Oh gak dapet sayangnya. Harus kembali langsung ke arah B. Mengingat bahwa sekarang sudah ada satu pemain lagi. Yang mulai masuk tapi Fosmork masih mendapatkan kill Trader Fidel Wow. Dapet langsung dari belakang. Teleport. Sudah terdengar suaranya. Ada dua orang di hookah. Satu orang di hookah. Nge-pick langsung berapa-apa kepala. Fosmork. Fosmork begitu baiknya bermain. Oh Crozera. Masih panas. Wow. Dan itu apa? Itu tadi mereka baru eco ya. Jadi itu sebenarnya eco-nya bagus. Karena mereka bisa mendapatkan spike plan-nya. Dan juga mereka bisa mendapatkan tiga orang ya. Dua orang dari tim XCN ini. Tapi apakah itu bakal berguna? Kalau mereka mentalnya udah down. Kalau mereka performance-nya udah gak up to the opponent lah ya. Jadi kita harus lihat di round tiga ini. Yang biasa dibilang deciding round ya. Apakah mereka bisa tahan dengan gun-nya. Dengan senjata yang imbang. Iya. Dan tentunya para pemain dari XCN disini. Terlihat jauh lebih pede untuk game kedua. Oh Rikon Boltasso hancur. Tapi berarti infonya ada ya. Kalau misalnya memang ada orang disitu. Langsung nge-stack tiga juga di arah B. Oh langsung drone-nya juga keluar dari Sova. Tapi sekarang belum mendapatkan siapa-siapa. Dan oke brimstone-nya kelihatan. Dan bomb-nya juga kelihatan itu. Spike-nya kelihatan. Oh. Langsung hilang kepala. Crozet. Dia bukan cuma mau ngambil swing god. Dia juga mau ngambil phoenix god. Ini semua mau diambil dari ini. Wah. Sayang itu nih. Nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah dia. Dan tentunya sudah memiliki run it back juga. Oh. HP berkurang sedikit. 10 art more dan 4 HP. Sementara kita masih mencoba ada shock guard yang sudah dibuang oleh Rosu. Tapi nggak ada orang disitu. Fatping lu mencoba untuk masuk. Salah satu aim starter timorph. Masih mencari informasi. Checking all of the corners. Belum bertemu siapa-siapa. Ada seorang di bawah kontainer yang nggak dicek juga. Killjoy langsung lihat. Tapi fire. Dengan stingernya berhasil melakukan kepala kata penguin. Kita langsung melihat ada firewall disini yang dibuang oleh Rosu. Run it back. Langsung mencoba untuk masuk. Dia tinggal ngepik ke arah kanan aja. Sudah ada suaranya. Melihat aku melihat dua. Triple kill untuk Rosu. Rosera flawless dan fosmork berhasil mendapatkan kill terakhir disini. XCN is on fire. Rosera is leading the way. Wow. 8-0 Rosera. Lu gila. Ini orang tuh bener-bener lu kasih kill. Dia bakal triple. Dia bakal quadruple. Dia bakal tambah-tambahin terus killnya gitu. Dan dia bakal carry game-nya ini. Satu apa. Mungkin player yang paling serem dikasih kill kayaknya. Iya. Rosera disini salah satu pemain yang sangat-sangat apa ya. Dia bukan cuma sekedar jago. Tapi dia juga cukup populer. Memiliki subscriber yang lumayan banyak juga. Dan tentunya salah satu pemain yang emang udah lumayan lama berada di sim. Dan he's literally on fire. Karena dia lagi main. Betul sekali. Dia lagi main Phoenix. Bener-bener kebakar. Iya. Dan memang performance dia di series ini so far tuh beneran MVP material. MVP material for sure. Dan tentunya kita melihat disini para pemain dari Xen mencoba untuk bertahan. Ngasih 4 orang ada di A. Dan 1 orang di B. Seorang kill joinnya sendiri. Videl. Mencoba untuk masuk. Oh. Videl. Videl. Wow. Force work sudah mendapat satu kill. Langsung di-react begitu saja. Langsung mengambil Vandal. Oh. Sayang sekali Rosera. Bang. 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 Hasil menutup. Nga. Nge-shutdown lebih tepatnya Rosera. Tapi nay. The swing god. The swing god. Balik lagi. Dan juga famous juga udah mulai balik lagi. Sekarang 3 lawan 2. Ini chance mereka. Ini kesempatan mereka untuk menang round. 3 lawan 1 sekarang. 3 lawan 1. Ini kesempatan mereka. Kalau mereka gak bisa menang ini. Mereka gak akan bisa menang round selanjutnya. Apalagi. Ini juga tadi Ico ya mereka. Jadi. Wow. Ini mantep banget dari Morse. Sekarang 3 lawan 1. Fires lagi coba nge-flank. Dapet posisi yang bagus untuk masuk. Masuk coba di-take. Tapi kayaknya ini bakal susah banget buat mereka di-take. Tadi gue kena tripwayer-tripwayer. Oh. Langsung udah ketahuan. Dan sekarang informasinya sudah bisa disebarkan sama teammates-nya. Dan langsung di-take dan amacut dengan shotgun. Dia salah naro ini. Salah naro turut. Dia awal di atas kotak. Tapi dia malah loncat. Dan begitu Morse langsung masuk on the board 3-1. Iya. Dan akhirnya Crozera tumbang. Dibunuh oleh baki. Tapi sepertinya. Apakah kita akan melihat. Apakah Crozera tetap bisa on fire. Atau itu akan menjadi air dingin yang menyiram Crozera. Mungkin saja ya. Untuk keluar dari panasnya aim-nya dia hari ini. Tapi kita akan melihat disini tentunya. XCN sudah mendapatkan 3 poin. Dan Morph masih 1 game yang masih cukup early. Dan masih bisa jatuh ke siapa saja. Betul. Tapi apa. Heart dan Famous. Dan Fidel Wow. Dan Fat Penguin. Semuanya bisa membawa Morph ke kemenangan. Atau ini akan menjadi kemenangan untuk XCN. Ya dan tim XCN itu udah memiliki operator ya sekarang. Iya. Jadi holding side-nya bakal lebih gampang. Iya dan operator akan dipegang oleh. Bukan flinch tadi ya. Siapa yang membawa kita di operator. Kayaknya si ini gak deh sopanya. Oh Rasui. Iya kayaknya. Tadi gue lihat kayaknya sih rasu. Dan tentunya para main dari Fat Penguin. Dari Morph disini. Coba untuk masuk ke arah aim-nya. Kira-kira-kira ada kamera yang berangkat. Smoke dari Bramestone. Smoke yang super lama. 20 tahun. 20 tahun lamanya. Video Wow berada dari. Ini mencoba untuk masuk. Ada Cage yang sudah trigger. Tapi kita sewangsung mulai terhadapin. Sedikit ke datang sudah dilampar juga oleh. Setelah smoke disini. Bilihat dari XCN itu mereka rotasinya pintar banget. Mereka gak akan rotasi kalau misalnya gak ada info. Oh heal pertama dari Ney. Dua Ney. The Swigord is back baby. Run it back. Mendapatkan dua dan clear side-nya. Untuk tim Morph. Iya dan Rosu disini. Dengan off-nya. Tidak kelihatan ada smoke-nya abis ya. Oh enggak dia juga dengar cemoknya ya. Masih menunggu. Bermain dengan sangat sabar. Tiga melawan lima. Rosu sepertinya. Mencoba untuk bermain lebih sabar lagi. Punya ronde yang bisa. Mereka punya ronde untuk dibuang sebenarnya. Karena mereka udah mimpin tiga satu. Dan kayaknya lebih baik saving. Mengingat ekonomi mereka juga sebenarnya lagi dalam kondisi yang tidak bagus. Rosera sepertinya juga akan bermain lebih aman. Mencoba untuk nge-pick sepertinya disitu. Tidak ketemu siapa-siapa. Iya bener ini. Ini Morph yang harus show up. Morph yang sabar. Morph yang tactical. Morph yang tunggu sampai mereka bisa mendapatkan pick yang bagus. Baru masuk. Ini Morph yang bisa menang. Jadi mereka udah mulai show up di round kelima ini. Dan hopefully mereka bisa take the game over. Dan bisa satu-satu yang bisa menyimbangi skornya. Menyimbangi skornya. Rosera disini belum dapet kill lagi setelah shutdown tadi. Tapi tentunya dengan saving disini kita bisa melihat bahwa hanya satu pemain. Yang gak beli apa-apa. Itu flinch. Sementara para pemain dari Morph dengan full buy. Tapi gak ada operator sama sekali di tangan salah satu pemainnya. Cukup menarik disini. Oke ini kelihatannya si Morph juga. Mau lagi ke A. Tapi mereka juga kelihatannya ini juga dua orang di B. Jadi mereka udah mainnya kayak typical Morph-nya. Mereka udah mulai get going. Udah mulai warmed up lah. Mereka udah mulai panas. Oh langsung Hunter's Fury. Dari siapa itu? Dari Morph. Famous. Famous tentunya. Dan kita langsung melihat bahwa tadi. Ada fireball yang langsung dilempar oleh Phoenix. Langsung keluar arah shower. Iya. Short sudah ditembak juga dari arah kanan. Ke arah shower. Masih ada dua pemain lagi yang dari arah B-long. Dan tentunya dari B-short juga ke arah huka. Dan Rosu disini masih dengan op-nya. Masih belum menunjukkan tanda-tanda akan ngekill. Masih kosong juga dari arah A-main. Sementara Fosmark disini langsung melihat ke arah shower. Fire sebenernya bermain dari arah elbow. Para pemain dari Morph disini masih mencoba untuk rotate. Ini namanya calm before the storm. Terlalu tenang. Iya. Sebelum terjadinya kerusuhan. Nah ini nih Morph yang sabar. Morph yang nunggu. Morph yang main game. Mereka langsung masuk ke B-side. Padahal udah bikin suara di A-side ya. Dan sekarang itu keliatannya bakal dua lawan lima. Walaupun Killjoy memiliki banyak utility disini. Mereka bakal takedown dan bakal bisa nge-secure side-nya. Langsung ultinya dipakai. Eko sudah masuk. Ada orbital side juga yang sudah dibuang. Disini Cage langsung di-trigger juga. Dan putihnya 13 second. Oh another orbital strike. Apakah Morph punya cukup waktu untuk melakukan planting disini? Sepertinya iya. Tapi location sudah rip-up. Dan showstopper gak kena sayang ya. Tapi kita melihat disini. Oh, full famous. Zera last man standing. Apakah dia bisa clutch satu lawan dua? Satu kill lagi. Oh, clutch! Crow, Zera once again. Gap. Wow, ini orang di-shutdown dua lawan. In a row. Tapi dia itu mentalnya masih kuat. Dia masih confidence. Masih confident. Dia gak akan bolehin Morph ambil lawan begitu. Pusing bro. Susah sih kalau misalnya Zera lagi panas kayak gitu. Susah sih. Gimana cara gak stopnya? Gue gak ngerti ini bener-bener. HP dia low banget tadi. HP dia low. HP dia gak full? HP dia low. HP dia low. Dan dia bisa 2v1. Crow, Zera lagi bener-bener on fire banget. Ini bener-bener. Dan ini bukan game Radiant lawan Platinum. Ini Radiant lawan Radiant. Ini top Indo lawan top Indo. Iya, top Indo lawan top Indo. Ini mantan juara. Yang first strike. Yang dari Morph. Lalu XCNN juga baru di-rebuild timnya. Belum lama ini yang mantan pro player semua juga. Jadi ini Valorant Indonesia at the highest level. Dan Pro Zera sekarang lagi bantai-bantai. Bener sekali dia. Dia main tuh kayak lawan Platinum. Bisa 10-1 di game. Apa? Di game turamen loh. Di game lawan Elite. Grand Final. Grand Final. Oh, tapi Pro Zera. Oh, gak dapet. Wow. Kayaknya kebanyakan kita puji. Bener sekali. Bener sekali. Kebanyakan kita puji. Tapi itu juga movement-nya. Dan play-nya itu bagus banget ya sebenarnya. Dari movement-nya itu. Dia udah liat. Drone-nya melewati dia. Dia maju ke depan. Tapi sayang sekali dia pake Phantom. Abis nge-ding. Gak dapet. Tapi Oney menampakkan 1 kill di B-side. Dan keliatannya Morph bakal masuk ke B-side-nya. Sekarang udah ngeri Pro Zera. Harusnya plannya berk. Harusnya gak akan bisa di-clutch lagi nih. Belum, belum tentunya ada sini. Kita masih ada Vosmark yang masih bisa clutch. Dan tentunya masih ada Flinch yang juga masih bisa clutch. Jadi ini adalah 2 pemain yang sangat-sangat reliable bagi XCN. Dan famous juga low ya. Jadi mereka ada 4 member. Tapi 1 member low banget. One shot. Oney swing god. One shot. Oke. Oh, Vosmark. Dia lagi megang Spectre. Sayang sekali. Jadi jarak jauhnya dia gak terlalu bagus. Dan tentunya Morph disini sudah mulai mengejar. Krozira, what happened? Tidak. Itu mungkin dia, dia kira-kira pake Vandal ya. Dia habis nge-tap sekali dia langsung look away. Tapi sekarang karena kesalahan fatal itu. Mereka harus safe. Mereka harus eco. Nah disini itu baru Morph bisa mengambil momentumnya balik. Mungkin kalau kita bisa lihat scoreboardnya dengan tap. Iya. Kita bisa langsung melihat berapa uang yang dimiliki tadi oleh Krozira. Iya, kayaknya gak ada scorenya. Udah ke action-nya soalnya. Kita lemparin kacang sama... Iya, kita lemparin kacang. Oh, flitch. Oh, langsung di-prefile sama Fidel. Oh, Fidel and famous. Oh, famous asli take down. Let's go be yang famous. Oh, oke. Oh, kayaknya akan ambil Vandal-nya dan akan bertahan. Iya, di lawan 4 ini. Ini kesempatan mereka untuk mengimbangkan skornya. Empat-empat kelihatannya dari sini. Killjoy juga punya ulti. Kayaknya gak bakal dipakai untuk fight ini. Satu lawan empat. Tapi sepertinya Fosmark gini dengan 20 HP. Masih melihat ke arah yang salah. Sekarang melihat ke arah yang pentad. Oh, oke. Berhasil mendapatkan kill terhadap Fosmark. Dimana Fosmark tadi sepertinya hampir mendapatkan angle yang sangat baik. Tapi Fires di sini dengan frenzy-nya akan mencoba untuk bermain kejaman ke arah belakang. Kita sudah mendengar rotation yang keluar. Seperti dia akan mencoba untuk nge-pick orang yang ada di rotation. Atau enggak? Mendengar suara kaki. Miss. Swing God lagi-laginya keluar dia akhirnya. Ada macan ini. Run and gun pakai bundle mendapatkan headshot. Mantap banget. Skornya sekarang empat sama tentunya di sini. Dan kita langsung melihat para pemain dari XCN mulai bingung. Tapi wajar sih. Tadi dia emang lagi dalam kondisi eco. Jadi enggak bisa melakukan banyak hal juga. Dan sekarang kita masih melakukan full buy di sini. Dan kita langsung melihat para pemain dari XCN. Agak tersebar. Dua pemain dari arah A. Tiga pemain dari arah B. Dan Fires akan bermain di tengah. Antara Morph di sini. Morph Nile lebih tepatnya. Sang Sing God mencoba untuk masuk. Oh location revealed. Kon gold di situ. Terlalu jauh. Tapi sepertinya dia akan mencoba untuk shoulder pick. Shoulder pick. Tapi enggak ada siapa-siapa. Ya sekarang bareng sama Brimnya. Mungkin mereka lagi coba untuk dapetin trade ya. At least di sana. Dronenya langsung mendapatkan lokasi dia. Dan juga mendapatkan informasi bahwa si Ney ada di sini. Kita sudah melihat bahwa ada tiga pemain yang masuk dari arah B. Tidak ada dua dari Bilong. Satu dari Hukah. Dan tentunya di sini kita langsung melihat adanya tiga pemain juga yang ada di arah. Tiga defender dari B. Sudah ada Crozera. Iya, sudah ada Crozera. Di Elton. Oke, you run it back. Oh, Hunter's Fury. Oh. Fatpingo masih menuangkan fire di sini. Crozera, apakah dia bisa menggunakan clutch lagi? Sudah. Oh, Sudah. Wow. Dan dari situ mungkin mereka langsung menang raunnya nih. Crozera yang lagi on fire. Yang lagi benar-benar on point. Udah di takedown dengan ultinya race. Tapi, oh. Sekarang tiga lawan empat. Namanya sesuai. Showstopper. Oh, Shockblast yang sangat bagus. Shockdart lagi. Oh, flinch apa posmer. Oh, keluar lagi Showstopper. Tapi tidak kena siapa-siapa. Hunter's Fury keluar dari Famous. Oh, Famous dan Fidel mendapatkan mengamankan round lima untuk Morph. Morph is back, boys. Morph is back. Dan Famous is back as well. Dia kembali on fire lagi dengan Hunter's Fury yang super akurat dan super tactical. Mengingat bahwa dia benar-benar cuma nunggu kabar. Udah di defuse, udah dipencet, tembak. Ceder. Betul. Dia gak mau kalah sama Rosu ini. Best sofa, dia best sofa. Dia gak mau kalah. Titlenya gak mau diambil. Best sofa in the game. Best sofa in the match sekarang. Apakah menjadi Rosu atau menjadi Famous? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Dan kita akan langsung melihat di akhir pertandingan. Jadi sekarang kita lihat Cut. Langsung mau di rush sama itu. Sama si Killjoy-nya. Tapi Killjoy-nya langsung balik dan menyalakan ini Molotov-nya. Di sini langsung flash dari sini. Wow. Crozera ngambil Swing God punya title. Dan langsung menggunakannya. Di sini tapi mereka udah mulai tiga orang mau masuk ke A-sidenya. Brimstone udah buka iPad-nya mau nge-smoke. Dan abis mereka smoke-nya udah jatuh, mereka akan langsung push. Oh, wow. Fat Penguin menambahkan pick pertama di A-side. Dan itu langsung membuka sidenya ya. Soalnya tadi cuma ada satu. Ini Morph yang dari tadi ditunggu-tungguin nih. Morph yang mainnya sabar tunggu pick. Dan mereka capitalize dari kesalahan musuhnya. Iya, yang mencoba untuk over-rotating. Benar. Dan yang di sini Famous juga akan mencoba untuk melihat ke arah belakang. Ada Killjoy di situ dalam bentuk fires. Memiliki snapa. Oh, Famous. Shoulder picking lebih cepat dari Famous di situ. Ada pickers advantage. Langsung melihat. Oh, Famous. Famous triple kill. Crozera. Crozera. Dia akan membakar di situ. Berharap ada api. Dan dia akan mundur. Kayaknya mau nunggu ngambil senjatanya. Iya, masih belum berani masuk. Oh, sayang sekali. Kayaknya dia lupa kalau Brimstone, incendiary-nya, sempat tiba. Dan jauh lebih sakit sekarang daripada sebelumnya. Dan Crozera mikir kayaknya gue masih kuat. Lupa kalau udah tiba. Iya, benar sekali. Lewatin 2 detik masuk. Hilang dengan 4 HP. Sayang sekali. Crozera. Wow. Match yang sangat sengit akhirnya. Nah, ya dari tadi itu match pertama itu kita lihat lumayan pebantaian dari X-Chain ini. Tapi sekarang kita lihat Morph udah mulai panas. Udah mulai warmed up dia. Iya. Dan tentunya para pemain dari X-Chain di sini akan bermain dengan 3B dan 2A. Sementara kita langsung melihat para pemain dari Morph akan mencoba untuk masuk ke arah bom side B. Berada dari Vino. Oh, drone lawan drone lagi. Crozera. Swing God. Not the swing God we want, but the swing God we need for X-Chain. Let's go! Crozera di sini tentunya sudah menyebabkan Flash. Oh, shock dart-nya. Miss. Wow. Wow, event-nya clean banget loh dari si Crozera. Di sidestep langsung. Makanya. Dia tenggelam langsung ke arah bawah. Ini menjadi pelajaran buat para pemain Phoenix lainnya. Lo bisa ngelempar Flash Bank-nya ke arah bawah. Tapi masih menunggu. Kita langsung melihat bahwa di samping ada Tepicut di situ yang gak terlalu jauh dari arah hookah. Masih menunggu informasi. Bermain dengan sangat pelan. Dan tentunya di sini kita langsung melihat para pemain dari Morph. Mereka akan mundur. Oh, pick yang sangat bagus dari Chot. Masih menunggu. Oh, fight between Crozera. Oh my God, Crozera. Timing yang sangat baik. Tapi sayang sekali di situ. Firewall-nya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dia harus mundur di sini. Tapi tentunya masih ada 2 pemain lainnya. Force Road akan datang langsung dari base. Lockdown. Karena Firewall langsung menggunakan lockdown-nya. Masih ada ultimate dalam orbital strike yang dipegang. Oh, Crozera mendapatkan 1. Nih, mendapatkan 2. 2 lawan 1. Crozera langsung di-shutdown sama Fidel. Dan mereka mengamankan round ke-7. Ya, 4-7 sekarang. Axion sepertinya terlihat kehilangan di sini. Last round before the switch. Dan tentunya skor sudah mulai terlihat lebih jauh. Tapi Crozera masih memimpin scoreboard untuk kedua tim. 14-6-3. Sebenarnya FAMUS hanya memiliki 11-5-3. Yaitu kill, death, assist. Dan tentunya kita langsung melihat para pemain dari Morph di sini. Mulai berkumpul ke arah satu bombsite. Yaitu bombsitenya A yang gak ngumpul satu bombsite. Jadi gini nih. Satu orang dari arah B-Short. Ada dua orang. Satu lagi dari B-Long. Dan tiga-tiganya semuanya dari Showers. Sementara di Showers ada... Oh, di Khan Bolt langsung ditembak. Iya. Ada seseorang. Shock Bolt. Oh. Shock Bolt lagi. Oh, dia kalau ngambil total orb ini bisa dapet itu. Bisa dapet... Eee... We brought it back. Dan langsung diambil naik di sini. Sang swing guard. The actual swing guard. The actual swing guard. Apakah dia akan menggunakannya untuk nge-clear side-nya. Untuk membuka side-nya buat teammates-nya datang. Iya. Dan para pemain dari XCN di sini. Masih muncul untuk bertahan. Map yang lebih attacking side. Enggak sih. Lumayan imbang. Iya, lumayan imbang sih di sini. Soalnya rotasinya juga bisa dipakai oleh defenders-nya ya. Jadi bisa mix it up juga. Banyak lah play-play yang bisa dilakukan di map ini. Karena portal-nya itu. Tapi kita lihat ini sekarang udah mulai slow banget. Oke, langsung. The comb before the storm. Dia langsung masuk. Dengan ultinya run it back. Molly itu yang udah di-buff sakit banget ya. Oh, tapi famous. Oh, famous udah masuk. Udah berada di pojokan showers. 30 second left. Nunggu untuk dipasang. Menunggu mereka gak sadar kalau memang ada bonus di situ. Oh, soalnya sudah ada. Oh, famous. Famous. 2 kill. I know exactly when. One enemy remaining. Dan card disini akan tumbang. Sementara fire akan menjadi last man standing. Setelah lawan card sudah terkandang. Oh. Ow, ow, ow. Dia akan mati seperti ini. Langsung location review out. Gak ada apa-apa. Swing God. Oh, di outswing. Dan fire selesai standing disini. Percuma juga saving. Mencoba untuk ngeswing. 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 Nggak ada apa. Poin cukup banyak. Mereka sudah memenangkan 6 game berturut-turut. Dan momentum ini tetap bisa dilanjutkan oleh Morph. Atau XC yang disini berhasil riset dalam half-nya. Dan langsung memenangkan pistol round. Dan tentunya mengembalikan keadaan. Iya. Nah, sekarang itu udah 8-4. Mungkinkah kita lihat map 1 dominant XCN. Map 2 dominant Morph. Terus next matchup baru sengit. Dua-duanya gak ada yang lead. Oh. Nanti match berikutnya juga masih belum kelar. Karena ini best of five. Benar sekali. Betul sekali. Betul sekali. Ini best of five. Yang intense banget ya disini. Ini sepertinya akan menjadi 5 map. Ini bakal 5 map. Ini kalau bisa 5 map ini bakal bener-bener intense banget. Wah ini player-nya tuh harus punya mental yang kuat banget nih. Kalau bisa. Apalagi si Morph ini ya. Baru mereka selesai best of three series. Yang intense banget lawan alter ego. Sekarang mereka langsung bisa masuk ke best of five. Yang bisa dibiang intense. Oh. Closera. Satu disitu. Frenzy-nya berhasil didapatkan. Tapi ada boom bot langsung hilang. Begitu saja Chut. Membakar rosu dengan bomnya. Bukan membakar. Beledakan membakar disitu. Tapi Chut berhasil berhasil membuat satu kill lagi terhadap Fossmark dengan bomnya. Wow. Nah. Oh wait. Ah. Berserat sekali. 1v4. Kill terhadap Crozera. Famous juga berhasil doakan kill terhadap flinch. Fire Last Man Standing. Armor tentunya. Dan dengan klasik. Satu melawan empat. Dua orang sudah low. Hanya perlu tap kedua orang tersebut. Dan tinggal 1v2. Tapi apakah dia punya cukup waktu? Tuh bong Ah gak kena Tadi kalau keconkel aja dikit Dia langsung tumbang itu disitu Dan 4-9 Morph disini mulai memimpin Lagi-lagi nya kita lihat Morph menang pistol round Wow Dari tadi itu memang Morph menang pistol round Tapi di map tadi Si XCN ya menang Disini akhirnya Si Morph ngambil balik title Mereka untuk pistol round Dan sekarang udah tambah Jauh lagi nih skornya 9-4 Terlalu jauh sepertinya Apakah bisa kebalap itu pertanyaannya Dan tentunya Morph hanya membutuhkan 4 ronde lagi sementara XCN Membutuhkan ReconDar menambahkan 3 orang Wow Morph Ney Wow pick yang sangat Oh Ney langsung ke flashback Wow Dibantu dengan Fidel Wow disitu itu adalah kerjasama yang sangat baik dari kedua team Dan Fire's last man standing Oh Dapet kepala Tapi dari Famous Tentunya Classic Musespector Oh Udah ding padahal 10-4 tambah lama Tambah susah buat exchange nya Tapi itu memang eco round Kita harus lihat disini Apakah mereka bisa comeback Dari kekalahan mereka yang marusan Wow Itu gila banget tadi sih Crozera sepertinya sudah ter-shutdown Tidak sepanas tadi Udah kalah kial nih sama Famous ini Mungkin sekarang Famous yang on fire Iya jadi sekarang itu kita lihat Morph memang dari tadi itu mainnya bener-bener mantep banget Mereka udah mulai stick to game plan nya itu Yang sabar mainnya sabar Tunggu tactical Tunggu sampai mereka membuat kesalahan Dan So far Efektif banget Lawan exchange ini Sangat-sangat efektif Dan ini kita langsung lihat disini Naik Ada smoke yang sudah dilempar Sudah mulai menutup bomb side Dan kita Oh banyak banget smoke nya Wow utility nya ini Beneran Banyak banget dipakai untuk A-side ini Crozera pun langsung masuk ke U-hall Tapi dijaga Sama cut Oh Langsung kepala Begitu saja dengan spekter nya Fatom Flinch Bom nya ada dimana Karena Crozera gak ikutan rotation juga Oh sayang sekali ini Bom nya itu di bawah sama si Brimstone Brimstone Oh mereka mau terbalik lagi Padahal kosong Tidak Oh Nih Trigger discipline Oh Nih Sayang sekali Aduh Trigger discipline mungkin terlalu disiplin Terlalu disiplin Terlalu disiplin Dan Langsung dia ke punish Untuk Untuk kesabaran dia itu Terlalu sabar Terlalu sabar Terlalu sabar tidak baik Bikin pantat lebar Itu lah kenapa Mungkin tapi dia lagi nyari info sih Jadi memang itu Regulasi paling sangat baik Sampai flinch muter balik Motor badan Tersembak Iya Langsung buyar Nah sekarang ini memang Famous di situasi Satu lawan lima Dan mereka semua Gak ada yang Ketak sama sekali Jadi 100% ini pasti Famous akan coba Untuk save Gak mungkin dia coba Untuk 1v5 Apalagi dengan Ekonomi yang Belum tentu Yang mereka masih harus mainnya Save ini Action masih bisa comeback Masuknya Masuk banget famous Disini mencoba untuk Bermain sendiru Satu lawan lima Dan ini akan menjadi flawless Lima orang Gak ada yang tumbang Dari XCN Ekonomi yang sangat baik Disini Crozera Tiba-tiba panas Lagi Panas lagi Memang ini Crozera ajaib banget Ini dia Kalah Abis kalah Itu masih Masih panas-panas aja dia Sekarang kita lihat Mereka udah mulai Commit lagi Mungkin kayak ini Downfallnya Morph ini Yang mereka mulai desperate Mulai commit Mulai Crumble Mulai crumble lagi Karena mereka terlalu Sibuk dengan Over committing Iya Refamers disini Langsung membuang Shock dartnya Langsung hancur punya dia juga Gak nge-reveal punya dia juga Dan shock dartnya Gak kena siapa-siapa Gak ngelempar oleh flinch Sementara para pemain Dari XCN disini Mencoba untuk langsung Masuk ke arah bomb side E Iya Files mendapatkan kontrol Dari hookahnya ya Oh langsung polinya keluar Ke backside Fidel mendapatkan kill pertama Fidel kill kedua Apakah dia bakal di takedown 3 kill untuk Fidel Tapi dia langsung di takedown Sama Rozo Iya dan Rozo disini Berselah Oh wait Rozo 1v4 Tidak mau kalah Dia tidak Dia mau proof That dia itu the best Soba di game ini Dia Ditutupin ini Gue kayaknya nice Gue terlalu cepet tadi Kayaknya terlalu overconfident loh Tapi ini tentunya langsung jadi 11-5 Untuk Morph Satu poin lagi Dan mereka sampai match point Iya XCN disini Sudah mulai tertinggal Jauh Crozera Where are you Flinch Where are you Kenapa anda tidak muncul Untuk membalikkan keadaan Itu akan menjadi pertandingan Untuk para fansnya XCN Sementara para pemain dari Morph Disini Mulai terlihat taringnya Mulai menunjukkan taringnya Dan sepertinya Terlihat akan memenangkan Pandingan ke dua Eh iya match ke dua Run it back Wah ini informasi yang bagus banget Vital banget buat tim dia Oh dia udah ngeliat ini ya Dia udah ngeliat spike nya Oh ini bisa langsung Menghancurkan Plan dari XCN ya Iya Oh CUT CUT berhasil dengan satu kill Crozera akan tumbang disitu Dan dia tidak di trade balik Ini kill yang sangat bagus dari CUT Pick yang sangat bagus Oh cutting win Dua orang tersisa Tiga orang tersisa Oh Oh CUT mencoba untuk fight Dengan flinch Tiga lawan lima Iya tiga lawan lima Fires Akar OT Tapi ada swing god disana Tapi sayang sekali Langsung di trade balik Dua lawan empat Dan doanya itu Di isolate Sayang sekali Dua-duanya langsung di trade Dan itu match point Buat morph Kayaknya kita bakal liat Lima game ini Ini bener-bener Tiga belas lima Tiga belas lima Kayaknya Wah gila Ini bakal Bener-bener Calm down Untuk yang punya mental yang lebih kuat Siapa Soalnya akhir-akhirnya Orang yang punya mental yang lebih kuat Bakal bisa stay di game Lebih fokus Lebih ini Untuk lima game Ini We'll see We'll see Gimana ini Wow ini memang sengit banget sih Morph lawan XCN Kita kira Tadi Morph lawan Alterygo Ada yang bakal yang paling sengit ya Mungkin disini Bisa liat pembantaian Tapi Tapi tindak Ini lebih sengit lagi Dua belas lima Skor lainnya Seperti yang akan menjadi tiga belas lima Disini Ya famous Pun yang sangat kecil Untuk XCN Bisa comeback Tapi susah Bisa comeback Tapi susah Benar sekali Dia akan sangat serat Mendapatkan informasi Crozera Lokasinya Oke harus disini Mencoba untuk mencoba informasi lagi Kembali ke belakang Lebih bermain jauh Lebih aman Sementara 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 Pemain Ada dua orang Yang diuka Rozo sudah masuk Gak ngelot ke arah kanan Gak ngelot ke arah kanan Tapi kanan juga masih kosong Oh Sayang sekali Rozo tidak ngecek Corner kanan dia Dan langsung dipik Sama Fatting Win Dan Menei Menambahkan satu kill Tapi langsung di treat balik Tapi langsung di treat balik juga Sama famous Flidge menambahkan kill Dengan natenya Dan sekarang cut Lawan Brimstone Lawan Vosmork Vosmork turun Tumbang Sekarang satu lawan tiga Dan itu Untuk good measure Si Soba menggunakan Hunter's Fury Pastiin kalau dia Very dead Iya 13-5 That's the goal Pakai ulti semua Pakai utility semua Pakai semua pokoknya Untuk bisa mengamankan game Tiga ini Sayang sekali Dan begitu saja guys Kita punya winner Untuk map dua Itulah Morph Dan map tiga akan jadi Haven Oke map tiga bakal Haven Terus abis itu Kalau map empat Map lima Kita bakal liat split Kita bakal liat Icebox mungkin Kalau masuk sampe game lima Icebox Icebox Kapan lagi liat Icebox Kapan lagi liat Icebox Bener sekali ini Masih mapnya yang baru ya Masih fresh Masih fresh dia Udah dong Gue baru main sekali Oh lu baru main sekali Baru main sekali di Icebox Gimana nih Call out saya udah gak tau Gampang Bisa diatur Karena gue udah ngeliat orang main di Icebox Tapi gue sendiri baru kedapetan Icebox sekali Tidak Tapi tentunya Itu pertanyaan yang sangat asik Dari kedua tim 15-3 Eh sorry 13-5 13-5 13-5 Oh betulnya 13-5 ya Wow 13-5 13-5 Dan tentunya kita akan langsung masuk ke game ketiga sebentar lagi Yang akan bermain di Haven harusnya ya Ya Haven bener Akan bermain di Haven Siapa yang bakal menang Karena kedua tim ini sama-sama kuat Bener guys Sama-sama kuat di map masing-masing Wah iya Bukan gak kayak tadi Gak kayak Alter Ego sama Xen yang sama-sama aduh Jotos Iya Karena ini belum sama-sama kuat di map masing-masing Famous akhirnya on fire lagi Crozera tadi sepertinya sudah kesiram air dingin Apakah Crozera bisa kembali Untuk memenangkan game ketiga untuk Xen Atau ini akan menjadi game ketiga Game kedua Game kedua sorry Untuk Morph Kita akan lihat sebentar lagi Jadi jangan kemana-mana Masih bersama kami di Gox Waller Cup Game is only getting good Jadi tetap Stay di Gox ID Iya Masih bersama kami Hachiken dan Mirko See you guys soon Gue rasain Gue rasain Sampai jumpa di Gox Waller Cup